Tawil warga Dusun Ganjuran Desa Pelosok Gede dan Heri Prasetyo warga Desa Blongkeng Kecamatan Ngeluar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terpaksa berurusan dengan Satuan Reskrim Polres Magelang lantaran terlibat kasus judi botoh saat pilkades rentak yang digelar pada hari Minggu 24 November 2019 lalu. Tersangka Tawil diamankan petugas di sebuah TPS yang curiga dengan gerak-gerik tersangka saat petugas melakukan penyelidikan dugaan praktik judi botoh pilkades ini. Saat digeledah, petugas juga menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis pistol lengkap dengan dua peluru yang disimpan di dalam tasnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku senjata api tersebut milik temannya yang digadai sebesar Rp1.500.000. Dari pengangkapan tersangka Tawil inilah, petugas pun mengembangkan dugaan praktik judi botoh dan berhasil mengamankan tersangka Heri Prasetyo di rumahnya bersama barang bukti uang tunai Rp19.000.000 yang diduga kuat sebagai uang taruhan. Di hadapan petugas tersangka Heri Prasetyo mengelak jika dituduh menjadi bandar judi. Dirinya mengaku hanya dititipi uang taruhan dari para pemain judi dan mendapatkan jasa komisi sebesar Rp500.000.000. Saya tidak mengerti, cuma saya di rumah dititipi uang, terus saya di... Kenapa ke orang cukup dititipi dengan uang? Saya kan yang namanya Pak Yuro itu kan istilahnya hubungi saya, ada taruhan, terus saya dititipi dari Mas Arif Rp10.000.000.000, terus di sama-sama berani uangnya dititipi saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang. Untuk tersangka Tawil bakal dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan tersangka Heri Prasetyo akan dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Setelah kami lakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan ini memang mengamati TPS untuk melihat siapa pemenangnya. Ternyata yang bersangkutan ini sudah mengkongkali-kali-kongk dengan bandar botol. Inilah yang mencarikan nasabah ataupun orang yang ingin melakukan judi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Farizal Ahmad, Jogja TV.